Jumat Agung itu, kan kalau di kita Tuhan Yesus kan disalin Betul, hari kematian Tuhan Yesus Betul Ternyata itu stun men, menurut dia Bukan Tuhan Yesus itu Sini dulu Masya Allah Lu jangan jauh-jauh, gue udah capek banget nih Mohon maaf, kamu disitu sendiri Wahai minoritas Situ Terima kasih Di tayangan Yang semoga ya Harapan gue, seperti juga gue baca Di kolom-kolom komentar Itu menjadikan Islam sebagai rahmatan Sebagai agama yang Memberikan Cinta kasihnya Dan membuat kesempurnaannya Terasa bagi siapa saja Termasuk non muslim Di bulan ramadhan ini Karena kan biasanya konten-konten ramadhan Entah di tv ataupun di youtube Itu kan muslim friendly Tapi tidak non muslim friendly Kalau disini? Nah disini kan kita bisa merasakan bagaimana yang Non muslim Belajar tentang islam Islam kemudian yang muslim Belajar makin kuat juga islamnya Banyak yang gak kuat ya masih? Ya banyak Ada aja orang yang Anda sih kalau saya baca komen Malah berterima kasih Kok ke saya ya? Iya karena pertanyaan-pertanyaan lo Akhirnya Membuat mereka jadi Semakin mantap ya? Semakin mantap Kok gak goyah ya? Sempertinya yang menggoyahkan lo? Ya mungkin Anda perlu membawa Orang-orang gundu lainnya Kan kemarin udah tuh Pendeta Yeri sama Bante Bante, Omdet udah Siapa lagi kira-kira gundu lain misalnya kita Nah makanya Saya cari dia ya Dan ini Dan akhirnya konten ini kan Menghadirkan pendeta Bante Kemudian orang-orang katolik Untuk kemudian yang muslim juga belajar tentang agama lainnya Bagus banget Agar mereka juga ngerti Dan yang non muslim juga Punya tontonan yang bernilai tuntunan di bulan ramadhan ini Betul Dan Bante pun kemarin juga Nyambi ya? Nyambi kameramen Iya Jadi dia selain Dia so iye aja deh Bante itu Eh Bip Oke Gue punya pertanyaan lagi nih Ini dari Gue ke non muslim lagi ya Lagi-lagi Jadi kalau gak tau ya Jangan di judge gitu Kenapa lo harus masih menegaskan bahwa Gue non muslim ya? Karena Apa ya? Kan semua udah tau bahwa lo non muslim Gak tau itu harus gue ulang gitu Karena kayaknya orang merasa Orang aku kayaknya udah gak strike nih Harus strike ya? Enggak Apa gimana tadi? Enggak Orang melihat lo kayaknya udah Iya gitu loh Lo capek Bip Capek 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 Miki Tiap mandi Gue besok nanya apa lagi Sumpah gue capek Gue sampai disitu Sebelum tidur Apa yang harus gue pertanyaan Hampir terjawab Tapi masih ada Sudah terjawab semuanya? Masih ya belum Oh belum Ta'aruf 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 Karena kan buat orang non muslim Itu asing banget tuh Penjelasannya Maksudnya Nah Ta'aruf itu sebenernya dalam Islam Apa sih maksudnya Bip? Iya Secara hukum Ta'aruf itu Biasanya merujuk kepada hukum Nah Siapa yang gue udah tau nih siapanya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini mau di Tadi Gak pintunya bang Itu ditulisan let's party Abang tutup Bang Ini Bang Anji Ini digeser Anda Masuk studio aja gak bisa Apalagi masuk Islam Nah Kayaknya akan ada nih Loh 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 Enggak Nih ya Saya koleksi lagi ya Loh Kalau gini Ini lebih ke Fir'aun Nah Gini Yang bener Nah Anda gini Nah 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 kalau gini bener Gak ada kursi 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 Eh Ntar lu Gimana kalau ini Udah sama bodi saja yuk Nih Yuk Jadi yang taruh kita hapus ya Ya Emang ini bagian udah Jadi Suatu hari ada Ibn Hatim Seorang Ini jebakan Benci Nabi Muhammad Pereman Dia datang kembali Nabi Muhammad Di rumahnya Sayyidah Esa sampai menduga Saking hormatnya kepada beliau Mungkin Nabi Muhammad ini gak tau Kalau dia benci Nabi Muhammad Dan non muslim Dan bentuk penghormatannya Diceritakan itu Memberi kursinya Kepada Adi bin Hatim Dan Nabi Muhammad Akhirnya Duduk di bawah Saya mau ngikutin Nabi Muhammad Lu mau bantuin gue Riz Nggak Gue cuman mau nyampein Cercuratan gue nih Bentar aja gue cuman Orang yang ditung-tung gue Akhirnya datang Saya gak mau ngomong Nggak apa-apa sih Kalau ngomong Takut kepleset Kalau kepleset Nanti viral Kalau viral nanti Isinya kolom komentar Luar biasa Nah itu loh Kan seharusnya Oh anda takutnya viral Tapi kalau masuk Islam Gak apa-apa Belum apa-apa Belum apa-apa Saya udah bonyok disini Udah gini ya Belum apa-apa udah bonyok Belum apa-apa udah bonyok Kirain Kirain Boris Gak pernah akan ke-lock in Loh Tadi saya bertemu Di suatu Konten lain ya Yang jelas Yang jelas Bertemunya dimana Yang jelas Bertemu di sebuah konten Yang jelas Jangan Kau bilang ketemu 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 nanti Ketemu dimana-mana Kan ini Temenin gue dong Dia kemarin sama Pras Ketemu di Jeb ajeb 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 Yo baca dong Nengok sedikit sayang Let's party Wow Kita Ayo Biar tahu Tak kenal makata saya Oh iya Saya kesana justru Untuk Mengajak Iya Ini Habib Duduk sini Bentar Biar tahu Apa sih sebenarnya Sebentar aja Sebentar aja Rasakan gue Aduh Alhamdulillah Jadi gini Ya Bip Gini Bip Bintang gini Bentar Kenapa Panas disini Panas Kebanyakan Whisky Kebanyakan Kalau Pan Tugas 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 Kenapa Kok saya yang berbeban Berat Kayak firman Tuhan Yesus Datanglah Kepadaku Wah Engkau yang berbeban Berat Kenapa Menjadi Begitu Emang menurut Anda tidak takut Terpleset Anda lihat Ini lame Untuk Menjaga Saya tidak Terpleset Banyak Yang jaganya Ini Ini Udah Berdua Kan Jadi Apa pertanyaan Dari dulu kan Sering denger Selalu ada Kisah-kisah Eh jangan Nenekin Aurat Soalnya dari Saya naik-naikin Gak ada yang mancing Dari saya sikat Sendiri Aja Biasanya Kalau datang Lagunya Itu Kalau Anda Datang Lagunya Rere Tete Bukan Tete Tete Bukan Tere Tere Oh Tuhan Yesus Tidak berubah Berubah sih Enggak Naik aja Naik Berubah sih Enggak Dan naik Kan Kemarin baru naik Loh Oh iya Kemarin baru naik Selamat Paskal Selamat Paskal Iyi ucapin Doong Kebiasanya Diucapin Terus Ya Gak pernah Ucapin Tolong Doong Kan yang Gak boleh Natal Doang Pasca Kan boleh Doong Eh pasca Boleh Pasca Kan boleh Sama Aja Kalau Yang meyakini Gak boleh Tapi saya Meyakini Boleh Saya bahkan Natal Main ke Tempat Yatim Biatu Yang Katolik Itu memang boleh Saya kira Kalau Katolik Itu kaya Ternyata ada juga Yang miskin Kurang aja Iya Saya kira Berasa aneh judging Enggak Soalnya Di pikiran saya Kalau yang Non muslim Itu Kirain gak punya Yatim piatu Oh ada Ada dong Yang kurang beruntung Ada Ada Banyak Belong ucapin Selamat Pasca Saya masih inget loh Selamat Pasca Hari Jumatnya Namanya Jumat Agung Itu Lu ketawa Bukan Karena gue pernah nanya Gini Gue tanya Ini udah hampir Kepeleset Nih Gak apa-apa Jatuh juga Nanti kan diangkat Sama Tuhan Hei Saya pernah nanya Dalam ajaran Jumat Agung Itu Kan kalau di kita Yesus kan disalin Betul Hari kematian Tuhan Yesus Betul Tengah itu Stunman Menurut dia Bukan Tuhan Yesus Itu Sini Dulu Sini Masya Allah Lu jangan Jauh 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 Gue capek banget Mohon maaf Kamu disitu sendiri Hei Wahai minoritas Situ Jangan gabung sama majoritas Enggak Enggak Iya kan kita gak tau Gue kan sebagai orang luar lu Banyak nanya Bentar ya Lampaknya lama makin nyaman Sini dulu Bentar ya Sini dulu ya Saya kemarin Aman ya teman-teman kamera ya Aman ya Aman 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 ya Aman ya Kalau yang pas Tukeran tempat diru Tukeran tempat diru Soalnya nanti takutnya tiral Kan ada Kadang-kadang Tukeran tempat Hei Hei Begitu andai komedi Gini dong Saya di temannya Ini Kenapa ini Kenapa Kisahnya Tadi ada Sekarang Ini udah balik Saya itu kan gak tau Onar nanya tentang Islam saya Oke Saya nanya juga ke Onar Kadang Onar juga gak bisa menjelaskan Nah mumpung ada bapak Saya mau tanya Haduh Kalau dalam peribahasa ya Ini setali 3 uang Enggak kan Ini kayak mohon maaf ya Si buta dan si tuling Ngebram jalan Iya bener bener Kalau di Islam itu Kalau gak ada air Boleh tayamun pakai debu Nah ini saya ibaratkan debu Kalau udah ada air Ngapain saya tayamun Jadi saya tanya Itu maksudnya maksudnya apa yang berarti? Berarti value-nya lebih mending gue Kayaknya Kalau pun login Kayaknya ini ajalah gitu Ini nama-namain beban aja Iya saya udah digituin Nah ini kan Oh jadi pilih-pilih ya Masukinnya ya Iya Saya udah bilang Oh saya diajarin kemarin Bante katanya Berorientasi ke kualitas Bukan kuantitas Itu Biksu Tong Bukan Biksu Tong Bukan Yang disini kan Ya bukan Biksu Tong Lagi ke barat kan Bukan Iya kan Saya kemarin Li nonton itu saja Li nonton Kita gak main di Ya maksudnya gak terlalu memikirkan jumlah kuantitas Tapi kualitas orang-orang kita upgrade Benar Iya kan Benar Terus tadi pas lagi kita Itu Anda mau jawab apa tadi? Iya Saya kan tadi paskah ya Iya paskah Paskah itu pas ini berarti Yesus Enggak singkatan Paskah pas apa Enggak singkatan Paskah pas ini Paskah gitu Pas gak gitu Enggak gitu Enggak gitu Bukan itu paskah itu Semacam apa Hari Raya Paskah itu memperingati Hari kematiannya Tuhan Yesus Jadi hari Jumat Ini meninggal Oh meninggalnya Secara fisik meninggal Iya Hari Jumat meninggal Itulah disalibkan itu Terus Sabtunya Di kirinya ada onat Kanannya ada siapa Oh gitu Tapi kamisnya kamis putih Kamisnya disebut kamis putih dalam Katolik Rabunya Rabu-Abu Kamisnya Kamis Putih Jumat-Jumat Agung Sabtunya Sabtu Suci Minggunya Minggu Palma Nah kalau Rabunya Rabu Abu Abu Kenapa dibilang Rabu-Abu? Ah itu kan Katolik Saya kurang paham ke arah sana ya Kenapa dibilang Rabu-Abu? Nah ini Rabu-Abu itu ya Saya jelasin ya Kita ke gereja Terus dikasih ini Hitam-hitam Abu Iya kenapa Tapi disebutnya Rabu-Abu Karena besoknya Kamis Putih Kamis Putih itu Last Supper ya Iya Ke jamun terakhir Kamis Putih ya Bukan Cinta Putih Glenn Fredly Beda lah Beda-beda Jumatnya baru meninggalnya Sabtunya dibangkitkan Disalibkan lah di Bukit Golgotha itu Betul Sore-sore itu Terus? Oh sore Sore Karena kan kalau siang masih panas Oh gitu Siang masih panas Siang panas dong Bentar ya nih Makin lama makin panas Iya Iya Bentar lo Iya bentar makin panas Panas ya Emang gini rasanya pake baju kebenaran ya Hahaha Hehehe Hehehe Itu gak usah diedit lah Karena kan pada seneng Hehehe Beda-beda senyum Beda-beda senyum Beda-beda seneng Eh body Terus ada surprise lo Bentar satu-satu yang mau nanya Saya dulu Satunya dari media mana mas Hahaha Tolong Ntar lo Kita udah pernah nonton bareng ya Lo udah janji emang gua Kita kuat bareng Sampai kita gini Gak bergandengan Anda meninggalkan saya 20 episode Itulah makannya kenapa kita jadi minoritas Hahaha Gak kompa Hahaha Gak kompa Gak kompa Kita tuh udah minoritas kebelah 2 lagi Hahaha Gede Hahaha Itu makannya kenapa kita gak gede-gede Kenapa sih Kita gedenya di luar Hahaha Di luar solid Oh di luar solid 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 Main-main ke Eropa Wuuuh Banyak kita Saya suka tuh kalo Natal ke Eropa Seruuh kayaknya White Christmas Apalagi Desember-desember Salju-salju Nah saya kan nonton Homelon Wah Natal seru nih Ah nonton Homelon Gak ada Homelon Gak ada Homelon Itu bukannya film dakwah anda ya? Gak dakwah sih itu Apa? Itu bukan dakwah Itu cuma ibarat kata propaganda Propaganda Gak itu propaganda Propaganda apa Yang positif Kalo orang lagi liburan Natal Rumahnya ditinggalin Banyak maling mau datang Oh Ada positifnya Iya Makanya jangan Jadi itu mengajarkan Tolong kalian yang sedang liburan Natal Lebih awas terhadap rumah kalian Oh berarti berlaku juga pas lebaran Kalo kita lagi mudik Jadi jangan ketinggalan Bareng atau anaknya Oh iya jangan Kan suka rame Ada berita-berita Ada istrinya tertinggal di SPBU Aduh Ada anak Eh ada kan berita-berita kayak gitu Iya Aduh Anda ini ya sangat Mengikuti berita-berita Namanya juga tertarik Tapi yang paling Saya gak Expect bahwa Boris akan datang Kenapa? Jadi Lo tau sendiri kan Tadi kita rencananya Ngobrolnya teman Gak Kan mau ngobrolnya Boris ya Sekarang temannya Boris Ah sorry Udah kenal Gak 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 Kita sedikit loh Kita agak-agak Kuat kita bersama ya Daripada kalian sama-sama Kristen Beda protesan dan Katolik Dan tidak saling mengenal Mending yuk Ikut saya aja Karena dalam Islam Itu ada yang namanya Uhwa Islamnya Saya sama muslim bersaudara Satu kesatuan Satu kesatuan Iya Berbeda pendapat gak apa-apa Berbeda pendapatan yang gak boleh Berbeda masak juga gak apa-apa Iya Tapi kalau Berbeda pendapatan itu yang kadang bikin Aduh Nah berkaitan mengenai pendapatan ya Bi Mohon maaf ya Kita kalau pindah kesana Saya takutnya jadi gak tertantang Nah itu Karena cuma dua setengah persen Di kita sepuluh persen Sepuluh ya Itu kan baru zakatnya doang Belum infaknya Belum sodakohnya Belum wakafnya Belum hadiahnya Loh Kayak promo-promo ini ya Iya Ada yang kecil ya Syarat dan ketentuan berlaku Banyak Ujung-ujungnya lebih dari sepuluh persen ya cuma Iya man Gak usah Jadi gimana Gak usah Mending kita fair-fairan gede Sepuluh udah sepuluh doang gitu Coba lo hitungin lah yang menang Banyak itemnya aja Udah ada lima atau enam tadi Iya lima tuh Jadi gimana Dan ini juga Apa Saya tuh sebenarnya dulu pas kecil Sering tuh ngonggrol sama romo-romo katolik tuh Di kampung saya Iya Cuman karena Kalau gak permain mie instan Jadi saya dulu tuh Ah Harusnya up to date sekarang Amplop ya kan Iya Ada logonya depannya Iya Ada fotonya Ada fotonya Iya kan Iya iya kan Coba tempat bagi-bagi Amplop paling gitu dimana Ah dimana Oh Oh Ya kan ada 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 lagi Oh Eh tapi gini ya Oknum Ya oknum Oh biar amat Ah saya kebetulan lagi dateng Saya bener mau nanya ini Tungguin anda jangan nanya dulu Anda disini kursi pesakitan Anda ini Kita curiga Sudah anda Kenapa saya dateng-dateng diadili ya Memang saya mahfut update DPR Kenapa Dateng-dateng kok diadili diserang semua gini Kayaknya kalau saya ya Lebih baik yang ini yang di-edit ya Hahaha Hahaha Sudah ada jelas Yang marah di depan mata Enggak Ini memang bener dia ngomong begitu Oh iya 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 Saya ini tiap datang kesini saya nih Diserang semua-mua gitu Tandanya gitu ya Semua kan orang Madura kan Iya Tanya Jalan main gerta-gerta Kalau main gerta-gerta saya juga bisa Eh Kita ini gak expect bahwa Boris bakal dateng Ya Dan kemudian Banyak di kolom komen Bener ya panas banget bener 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 Coba kalau saya udah biasa Apalagi yang disono ya Yang di timur tengah gitu Iya Panas Makan udah biasa Eh sorry Ada keringit-keringit Kristen Oh iya Gapapa 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 Eh anda enak ya Nebeng-nebeng ketawa doang Gara-gara-gara Saya liat-liat gak kerja anda Ini saya liat-liat Ini dari episode pertama emang udah gak kerja Dia nanya doang sayang Capek banget Capek banget Capek banget Capek banget ngejar duniawi ini ya Iya saya kayak Ya ampun Boris Dan ini anda tuh Banyak di kolom komentar Boris dong Boris dong Nah Terus ada di satis sus Kenapa ya Boris itu Kok susah banget di datangkan Bahkan Dedyko Buzer aja susah lo datangin Padahal Dedyko Buzer kan yang ada di pojok video-video anda Ya Gak Boris gini-gini ya Nah Katanya isunya ya Tolong di jawabin jujur aja gak apa-apa kita kerbuka Sebagai umat manusia Ya Yang jujur aja Kita harusnya akan Huznizol Ya Berprasangka baik Gak enak kalo kesini ilmu sekalah Kesini aja Pas set YS2 nih Mending ini nih masih semester 3 nih Masih mungkin pindah kampus nih Hahahaha Aduh kenapa Aduh gila Susah banget sih diajak kesini Gak apa-apa Lu mesti kasih ya Kenapa anda benci saya Enggak 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 Kamu tau Video Di Youtube channel saya Yang ada dianya berapa Kenapa sekarang udah 8 juta Lebih Paling tinggi Yang ada deh di Corbusiernya Berapa Enggak nyampe segitu Gak ada kamar 6 juta Tapi saya gak pernah diundang lagi Saya gak pernah diundang lagi Mau ngundang Tapi andanya lagi Sibuk banget Udah ada tanggal segini Udah isi tanggal segini Udah isi lagi tanggal segini Nih Wah Mohon maaf pak ya Ini sudah jalan 20 hari Lebih Aduh gila Gua happy banget lagi hari ini Kita bicara tentang Tuhan Tentang agama Baik Islam Katolik Protestan Buddha Semuanya Kok ada anda omongannya Jadi begini pak ya Inilah omongan yang sebenernya ada di Kalangan masyarakat Dia gak peduli Iya gitu Happy banget Ini lagi happy banget lagi Karena gua biasanya 40 menit Mikir 20 hari cape banget Sampai mandi kepikiran besoknya Apa Buka kolom komentar Ayo Ayo Ini manusia sebanyak ini Ih apa sih sumbang sih Banyak Banyak Semuanya Ketahu doang Ketahu doang Sebelum nanya Ini saya kering Udah buka puasa kan Saya pakai ini Betadine Pake Betadine Throat Spray Anda terlatih sekali ya Untuk jilat-jilat Pernah masuk di agak lain Pernah masuk di agak lain Nanti diminum lecengesnya yang hijau Yang hijau ini bentuknya permen Betadine Throat Spray dulu Iya Oh ada usagenya Nambah ya duit ya Oke Ini kegunaannya apa Kalo boleh tau bib Nah kegunaannya nih Yang ini Hai halo Oh yang ini Belum ke yang ini Yang ini Ini next Ada dua item Nah Yang ini apa Kegunaan ini nih Gua tadi pas sebelum syuting Gua jelasin dengan detail Oke Jelasin di Berarti misalkan orang lagi berpuasa Kurang pede dengan aroma mulutnya Gak boleh masuk benda atau cairan apapun Selama puasa kan Iya Jadi kalo dikasih itu Pas buka puasa jadi seger Seger Betul Betul Selain itu juga bisa menyembuhkan syaryawan Gitu Eh anda bisa ga gantikan dia disana Gini Udah Ini kan bumbu ada Ini tinggal tujuan episode Disini yuk Aku disini kamu jelasin Gak apa-apa Aku yang pake surbanes ini Aku juga mau nyoba Hei 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 Ini kenapa tiba-tiba ada pemindahan penanggung jawaban Coba dubih disitu Rasain deh Rasain bentar aja Aku juga mau rasain jadi Oh pantesan Disuruh pindah kesini Coba 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 aja Saya juga pengen dong Coba Coba Ya Baje Baje Curang banget nih orang Kenapa disini? Karena harus anak yang jelasin Saya sekali-kali di tengah dong Coba 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 Jadi ini tuh betadine Throat spray ini Itu apa sih? Baru tau deh Ah iya Jadi kalo udah puasa Kan lagi bulan puasa Masa harian Gak ada masuk air Kadang-kadang orang kan kalo puasa Mohon maaf ya Bukannya mendeskiri Kadang-kadang suka minder Aduh insecure Dengan aroma mulutnya Walaupun itu sebenarnya Tapi jalan dengan aroma surga Kan begitu ya Kau tau Tau lah Mayoritas kak Kita masadar diri Jangan ngelawan yang gede Yang gede diranggul Hahaha Iya Jadi nih Buat mengatasi Gejala-gejala awal Sakit tenggorokan Sariawan Bau mulut Dan juga busi yang bengkak Betul Kenapa ini anak? Karena ini bisa dibawa kemana-mana Bisa ditaruh kantong Jadi kalo mau buka puasa Enak Tak-tak-tak Jadi abis buka puasa Mulut wangi Jadi ga minder lagi Gitu Coba Onat Contohin dong Jadi gini Cara pakenya gimana? Tampang kalau Onat ngasih ngajarin cara pake sesuatu Paham tuh Paham Aduh Pake yang mana ya? Onat kemana-mana pikirannya dalam Heran gue Ini solusi Dari segala solusi Untuk orang saura buka puasa Karena gampang banget pake Tinggal mangap Hmm Apa tuh bawa mulut? Lupa deh Oh mantap Gitu Ini dipake tiap buka dan saur Biar mulut tetap juga wangi Segar Nah ada satu lagi kan Kamu udah khatam Ini kan yang disemprot Coba Bukan khatam Hatham Khatam Bener Dulu ga belajar Jim H.O ga belajar Gak belajar Gak belajar Dia ga belajar Alibatasa Jim H.O Dulu ga Wih Ini apa sih program Islamisasi Gimana sih? Gak Ada satu lagi Ini ada yang versi permen Aaaaaa Gue suka banget nih Enak 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 Oh jadi lebih praktis Betuuu Seperti permen aja Betuuu Tuh Ini kan yang orange Cuma ini kalo disuruh saya waktu diagalain sih yang hijau Kalo hijau ini Agalain sih yang hijau Eh Anda tau kenapa saya duduknya di depan? Kenapa? Menjelaskan Kalo gini teleprompternya ketutup Aduh Pengertian banget ya emang ini Abim ini Bantu temen banget emang Lu sih udah tadi duduk sini Pake duduk sini Iya gue situ lagi nih boleh ga? Ya boleh Tuker-tukeran mulu Eh enak ya bu tuker-tukeran gitu ya? Kalo ini namanya betadine lozenges Ini bentuknya permen Udah gitu ini enak banget Jadi tinggal dikunyah Tau dong Boris kalo dikunyah-kunyah Anda kan apa? Iya Karena permen dikunyah Betul dong Jadi ga usah Emang kalo yang langsung ditelan ada ya? Ada Itu namanya obat Karena kalo obrolan agama kurang kompak Kalo obrolan yang lain kompak ya? Betul Eh tapi tunggu dulu Cepet banget lagi Betul Kan gue main gue pikir dulu Amat gue resapi dulu Kan lu dijawab apa ga ya? Iya gitu Ini langsung diiyak kan Ngaku Kamu ahli neraka? Betul Saya bukan hanya ahli neraka Saya bahan bakar Api neraka Dia mah langsung iya Kan kita harus ya Aduh gitu kan agak-agak diem dikit gitu Kan udah mau ngelanjak apa? Aduh boy udah enak kebate deh Ini udah Ini udah ada satu lagi Nih jadi ga usah khawatir lagi deh Masa multibulan puasa Cukup gunain betadine Saat selesai sahur Ataupun mau buka puasa Jadi Setelah buka puasa Kalau mau buka puasa Batal Oh iya sorry Setelah baru buka puasa Makasih ya Makasih ya Makasih ya Tarik panas Iya gua udah bilang Udah sih udah nyoba dari tadi Panas 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 Gak usah dipake juga gapapa sih sebenernya Oh iya Penting banget apa ini kan hanya Aksesori Aksesori Betul betul Eh lo belum jawab Kenapa lo harus nunggu 20 episode Lo ga sayang sama gue ya? Lo melet di konten Aduh onat terpojok Hah? Onat terpojok loh berapa kali Anda baca komentar Hei Hei Anda ga membantu saya Saya ga kasihan Kenapa? Masalah saya lagi lebih besar Masalah saya lebih besar Masalah kamu di konten Masalah saya di kehidupan nyata Mohon maaf Itu saya kelarin dulu Oke saya bakal Berarti kalo dateng kesini Itu udah agak-agak kelar Udah agak-agak Saya sempet baper loh Kenapa-kenapa Boris ga kompak Gitu loh Agak serius sedikit mau ga? Boleh boleh Oh iya Agak serius sedikit Ini soalnya udah brand Udah brand image yang saya bangun Aduh Makanya cara branding-branding Pencitraan tuh lelah Sering Saya taruh dulu ya Biar ga pencitraan Bener 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 Dilempar Boleh orang kaya kita oh aura-aura ini lebih besar ya lu lihat tuh udah merah-merah gini padahal udah hari ke-20 masih aja berkuasa deh masih masih jangan kan hari ke-20 bib 365 hari 365 hari berkuasa karena tutupnya hari pertama doang kan gak boleh buka hari pertama kan iya kan berkuasa dia itu masih banyak yang buat ngumpet eh kalau pertanyaan saya gini aja deh apa ada lagi dia yang nanya harusnya kan kita yang nanya enggak buat anda yang lebih paham terkait agama anda oke jangan anda kamu gitu loh lebih kayaknya lebih mengayomi kalau anda saya anda saya itu kayaknya yang diperiksa dengan terperiksa gitu kayaknya gimana gitu anda biasa di konten anu ya soalnya enggak enggak di konten anu anu apa enggak gitu plus 26 enggak kamu aja kamu kamu nah kamu kan nah kan lebih kayaknya lebih merangkul enak 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 kayak lebih ke kakak sama adek gitu kamu gitu begini ah ah ya ah itu kan saudara betul saudara saudara dalam kemanusiaan betul semoga suatu hari bisa saudara yang lebih inti lagi mainannya begitu itu kan nah harapan beliau sebagai manusia boleh dong boleh sebagaimana anda juga berharap saya iya boleh walaupun agak kalau berharap saya kesana agak masuk akal ya tuh kompak dong ha kompak iya kompak dia berharap boleh kita udah kecil jangan nyolot kalau udah kecil nyolot makin dipersulit iya tapi kalau 30 hari gitu mungkin iya kuat 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 ini juga selagi saya kuat kuat ya baru tapi lu gak pengen ada pertanyaan ya tadi tinggalin aja gak bisa dibahas gak bisa dibahas ditinggalin ini jahatnya orang nih gak pertanyaan saya pertanyaan kenapa ya saya kalau ke pom bensin itu mushollah ada buat saya ibadah kok gereja gak ada hei anda pertanyakan kaum anda itu harusnya enggak saya tanya ke anda apa ininya masalahnya kenapa kalau di pom bensin itu kok gak ada rumah ibadah anda mungkin kecenderungan adalah begini mungkin kecenderungannya secara serius ya jangan berharap ada kelucuan disini ya karena lagi tentang tentang punya kita bro gini 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 jangan benar ya nyentuhnya jangan kejauhan lagi pakaian-pakaian begini nih gak ada lagi sisa-sisa apa-apaan lagi nih tipis betipis tolong lidah aku jangan dilihat kenapa tertarik heran benar jadi orang pada-pada orang ngomong di mata disini pada kebawah kebawah mungkin kan kenapa ada kenapa adanya mushollah karena kan orang islam beribadah satu hari lima kali mungkin anda masa-masa tidak sempat harus mencari tempat yang bersih yang 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 suci yang suci lah gitu untuk beribadah ya makanya dikasih lah itu diperbantukan ada kenapa di kristian gak ada kan cenderung memang hari minggu ataupun sabtu ada juga kok gereja-gereja yang dekat dengan SPBU ada ada dimana? dimana? aduh aduh ntar saya ngerasain nih ketika anak nanya ayat dalam Al-Quran apa? ah saya ngerasain saya ngerasain saya ngerasain apa yang ngerasain karena anda yang nanya pake nanya dimana? kan tadi dijawab ada aja gitu biar seolah-olah ada gitu kita disini kontennya valid oh valid oh kontennya valid banget valid harus ada dasarnya banget sama dalilnya ada wah udah pake dehalil dalilnya ada eh ini saya mau nanya loh dari tadi enggak gantiin dong iya coba baru saya mau nanya bener dari tadi saya mau nanya hey hey mana sih dong? yang mau nanya gimana? selamat malam saudaraku selamat malam saudaraku apakah anda sudah siap? saya siap untuk bertanya oh Syaki rasanya sudah ada saksi dua cukup nih silahkan saya bilang saya sudah siap untuk bertanya eh silahkan enggak apa-apa nanya-nanya dulu kakak iya iya boleh Habib saya mau nanya iya mungkin mau santai dulu biar kembali ke dalam keadaan normal oh enggak saya sudah santai tadi ini kan udah pake beta di udah pake beta mantap udah udah santai banget oke oke mau nanya misalkan nih ya ada seorang muslim di bulan puasa bagus di suatu daerah tertentu isinya makanannya hanya mohon maaf waktu itu disana hanya ada daging babi saja di area tempat dia puasa itu sampai di kota-kotanya hanya ada itu doang iya dan dia kan sudah tahu kalau itu babi haram tapi dia lagi bulan puasa apa yang harusnya dilakukan seorang muslim ini? melanjutkan puasanya sampai nemu makanan yang haram loh bukan yang buka itu harus secepat-cepatnya gak boleh ditunda-tunda secepat-cepatnya kalau ada makanan bahkan secepat-cepatnya kalau ada kurma ya kurma udah jelas gak ada kurma ada tadi doang sapi ceper gak bisa lewati polisi tidur kalau bisa lewat polisi tidur harus miring jalan set ya guanal gitu iya iya misalkan nih habib lagi main mohon maaf habib lagi main mohon maaf taro lah ke ke timur deh kok ke timur? iya kan NTT jangan ke Tiongkok ke Cina ke Tiongkok mustahil sih ah kenapa? kenapa mustahil? saya kalau aku punya duit haji dulu saya oh iya misalkan ini karena pekerjaan dong kesananya oh gitu iya jadi kalau babi itu hukum dasarnya haram iya betul mau kita berpuasa gak berpuasa itu haram iya menjadi boleh kalau darurat apa yang dimaksud darurat? darurat itu kalau sekiranya kamu tidak makan babi itu kamu mati kalau sekiranya kamu gak makan kamu hanya merasakan lapar yang hebat maka itu kemarin kita bahas namanya jihad sebuah upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan jadi cari dulu sampai betul-betul ah gue kalau gak makan babi ini gue mati baru boleh makan sebatas untuk tidak mati doang bukan sampai kenyang bukan untuk menikmati bukan untuk menikmati karena kan itu sih yang saya tanya ah yang saya lagi yang teman saya tanyain kalau misalkan ya gitu kan berbuka puas kan gak boleh ditunda-tunda betul dan biasanya kalau ngomongnya teman yang nanya itu biasanya diri sendiri nah anda jangan seuzot jangan begitu biasanya saya bilang kan jangan itu teman-teman teman 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 kita ya itu jadi kalau muslim masih ada kemungkinan untuk mencari makanan selain babi dia wajib mencari dan pencariannya itu digolongkan sebagai satu jihad jihad disebutlah itulah jihad iya jihad itulah jihad yang sesungguhnya iya nah itu udah dibahas oh udah dibahas nanti anda minta diedit lagi jangan jangan oh gitu jadi gitu hukumnya ya iya ketika dalam suatu kondisi tertentu di tempat itu tidak ada makanan lain atau minuman lain benar misalnya minumannya hanya ada anggur ah gue suka pertanyaan itu ya kan makannya hanya ada itu jadi harus dicari sebisa mungkin benar ya kalau ada air bak air bak deh gak apa-apa apa aja pokoknya yang bisa diminum atau dimakan yang halal yang halal jadi pokoknya cari dulu sampai betul-betul ah ini kalau gak ada lagi nih gak makan kita mati kita makan sebatas untuk tidak mati doang cari dulu untuk dapat mencari lagi carilah dahulu kerajaan Allah saya udah carilah dahulu kerajaan Allah itu minta lah maka kamu akan diberikan kan ketuklah maka kamu akan dibukakan betul saya suka loh kata-katanya itu lho puja gak puja gak putus putus mau ada yang bikin-bikin puisi kata-katanya saya suka kata-katanya itu sejuk betul agamanya agamanya juga sejuk yang salahnya adalah orang-orangnya maksudnya agamanya saya tolera betul karena ternyata setelah 20 episode sama cinta kasih ah bener itu terus yang di spread orang-orangnya aja orang-orangnya aja eh bener tapi yang penasaran dari lu lu tuh banyak banget pengetahuan tentang islam ya mulai tiba-tiba berubah orang ini nyerang ke gua nih nyerang ke gua nih nyerang ke gua nih maksud gue ini kan tiga orang iya iya kan bawa kesini kesini dong kenapa jadi dua lawan satu kok anda bisa tau banyak pengetahuan soal islam SD SD negeri bener ya belajar tentang ada tentang islam juga kan waktu pelajaran agama oh saya kalo saya emang SD SMP udah katolik ya ada kan orang kaya enggak bukan masalah ini kan bapak saya supir angkot mama saya ngewarung ma saya masuk sekolah katolik kalaupun masuk pake jalur surat atas nama kemiskinan surat keterangan tidak mampu katolik bisa begitu enggak ini pertanyaan saya oh sekolahnya ini ya mahal ya kadang-kadang ada yang mahal tapi ada yang mahal sama-sama sekolah islam juga ada yang ada yang mahal tapi untuk kepentingan bisnis doang akhirnya mahal tapi tujuannya kadang-kadang yang si mahal ini mensubsidi si yang lemah-lemah ini oh anda gitu ya abis saya diajat terus anda belok saya ini mau belok dimana nih gak dapet nih emang di sekolah-sekolah yang anda bilang tadi gak ada yang subsidi yang kurang mampu nah kalo di katolik sih banyak yang subsidi gitu iya banyak nah biasanya kalo yang di islam lu sambil lagi nyari dari aduh kemana nih kemana ini kemana ini kemana biasanya kalo di islam disedekahi sedekahkan ya sedekahkan entah melalui badan amil zakat bisa melalui subsidi pendidikan bisa subsidi di bidang lainnya tapi tetep lu belum jawab gimana kalo lu bisa banyak pengaturan islam jadi lu esedek gak banyak tau apalah tau gua sama onara cuman ya lu hanya seujung jari kuku pun tak ada onara nah kerendahan hati ini yang disebut sikap yang sangat islam ini lu yang disambung-sambungin gini lu kata quran itu rendah hatilah kamu rendah hatilah di semua manusia meskipun manusia yang membenci mu yang jahat kepadamu rendah hatilah kasih injil kasih wah Nat kalo ini mah beneran gua gak tau beneran pasti lu ada kutipan ayat juga dong ya apa mau ngutipan soal apa kerendahan hati kita kan pasti juga punya dong saya juga mas elen no lece kurang ini ada oh tentang kerendahannya banyak lah tentang kerendahan hati susah lagi gak ada kantongnya gak bisa buka aplikasi my alkitab nih gak bisa kebuka ada ya aplikasi my alkitab ada ada jadi alkitabnya di download di handphone nah itu kalo alkitab kayak di islam gak gak boleh dibawa ke kamar mandi nah gini ya berkaitan dengan yang sudah di download handphone jangankan ke kamar mandi dalam satu handphone itu banyak kegiatan manusia tuh oh misalnya ada yang buka website judi bener ada yang download miket bisa tergantung orangnya sih kalo itu gunanya buat apa kan kita sebagai manusia gak bisa menghardik atau menghakimi dia gak bisa ngejudge dong iya bisa buatin misalnya nabah temen doang bisa kan bisa eh tapi boris cocok ya pake baju ini nabah sih saya cocok jadi orang katar dong iya beda 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 iya dong kadang-kadang suka dipanggil untuk stand up di gereja iya seri gak tapi bor? ha? seri gak? kalo lagi natalan lagi tahun baruan makanya suka susah diajak kesini gak ada kaitannya kayak anda oh enggak 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 disini bulan april enggak orang natalan itu bulan desember fix bulannya enggak ganti-ganti enggak jangan mengandang ada enggak siapa tau tapi kan bener siapa tau orang natalan bukan 25 Desember siapa tau kalo disana gak boleh kesini boleh 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 enggak boleh enggak boleh cuman kan saya bilang acara natal itu kan Desember Desember-Januari jadi gak ada korelasinya enggak saya gak ngomong saya gak ngomong gitu enggak ada kecenderungan apa? tapi ada yang beda kan ya dengar 25 Desember katanya kalo ortodok tuh di 7 Desember ortodok tuh 6 Januari oh iya 6 atau 7 Januari aku tau itu karena Gading Gading Martin tuh temen ortodoks iya saya tau karena saya ketemu dengan semua tokoh agama bagus dong bagus dong saya itu belajar dari Boris bahwa belajar Islam tidak mesti menjadi seorang muslim tapi menjadi seorang Kristen protestan yang taat dengan toleransi kepada muslim kalau Boris kok lu gituin kalau gue enggak kalau gue kalau lu ngomongin gitu-gitu enggak tadi lu adil tuh soalnya lu adil tadi tuh tau sama Boris sama Prisca mereka itu dia tau kalo sama Boris masuk jalurnya jangan kasar Borisnya ntar gak masuk lebih halus mungkin dia akan terketuk hatinya kalau gue ngari gitu-gitu tuh lu memang harus digini harus di brand-brand dia mainnya hantem dong gitu biasanya belajar maka saya ngobrol dengan semua tokoh agama bahkan saya yang minta ke dia hadirkan dong tokoh agamanya biar saya juga bisa tanya-tanya mengedukasi kepada penonton karena kan tujuan utama konten login ini itu adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang kesejukan nah ini baca waktu di powerpoint presentasi lu ya kayaknya dia mah ya tujuan program titik 2 gitu ya baca di powerpoint presentasi lu kan ini mah dia makan dia ikut brainwash waktu itu kan awalnya login bilang kan ini secara adsense itu bagus karena di bulan lama kata saya apa ini adsense? ah beda-beda ya tidak balik ya gak mungkin anarkis kan itu iya gak suka beliau saya bilang dakwah 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 ah anda udah gimana ya ada yang mau di pertanyaan ini kan beban saya kurang saya ngeceh 20 hari mungkin ada satu pertanyaan yang agak mengganjel saya lelah untuk memahami islam lebih dalam untuk mengetahuinya untuk mengetahuinya mungkin hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang muslim gitu aku sampai saat itu gak tau gitu iya tapi mereka tuh lagi ngapain sih saya kemana soal kiamat kalau kita kemana berat banget pertanyaan oh iya enak nih enteng-enteng aja babi iya iya enteng-enteng iya silahkan pelimpahan tanggung jawab ya nembak pertanyaan onat ya dua kali aku mikir jadi onat ya kau buat ya onat ya memang onat ini kadang-kadang ginding-ginding eh tapi kan lu dateng disini kan dengan gamis kan nyonteknya lama banget ya eh tapi lama banget nyonteknya nyonteknya lama banget nih saya mau tanya langsung nih boleh ya iya dong saya ya cari gamis ini untuk berangkat umroh susah jangan bohong serius gak emang begini mainannya susah loh yang sampai pas gini ya yang pas tangannya pas jangan bohong bohong serius bohong itu dosa saya tidak bohong dosa itu makanya saya pas lihat resikonya besar masuk neraka iya walaupun tidak masuk neraka nanti harus menyeberangi jembatan iya jembatannya sangat kecil makanya belinya dimana ini enggak serius susah cari yang pas jangan di angkat enggak ada apa-apa di dalamnya nih mohon polos nih lagi gak pakai rompi level 3 nih mohon maaf nih bawahnya pas tangannya pas terus secara ukuran badan pas jangan-jangan hatinya juga pas enggak itu tolong pertanyaan-tanya dijawab aja apalagi pas pakai gamis tadi pas loh kita tuh sebagai manusia kan tidak bisa memprediksi masa depan tidak bisa memprediksi bahkan satu detik ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi betul kan? betul, itu kata nabi saya begitu betul nah mainannya begitu jadi waktu itu gak tahu kenapa saya kan ada teman nama saya teman saya Okirenga oh iya jadi kebetulan beliau lagi yang kafir itu permainannya gitu kan? Okirenga saya gak tahu sih kafir atau enggak karena bukan kebatas kemampuan saya tapi dia kan keeper kan? keeper keeper bukan kafir keeper kafir BEDAAA 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 ini bisa nurunin darah tingginya sih saya mau nih saya kasih tahu ya keeper kafir jadi saya waktu itu siapnya hanya cover nah cover waktu cover dengan kafir maksudnya masih nangkop iya sama cover itu menutup buku iya kafir itu menutup pikiran dan hati iya itu saya masih nyambung cover dengan kafir ini keeper menutup gawang betul dengan kafir aduh saya kaget iya saya gak siap saya gak siap nah itu iya 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 betul yang keeper iya anda jangan ngerasa kalo saya bilang kafir itu ngejudge anda iya iya bagi saya anda itu keeper itu gak bener banget saudara saya hei keeper itu gak manja gawang gak kejauhan dong bener kalau yang layaknya bukanlah yang layak yang lazimnya ya di dunia Indonesia ya misalkan ya kafir gitu jadi safir gitu itu jangan belakangnya yang diganti justru belakangnya tetep biar akhirannya sama bunyinya gitu nah akhirannya dirubah kafir ke keeper lanjut lanjut suka-suka lu aja lu rasa-rasa entah-entah sama-sama rupa lanjut saya gak mau gangguan tapi gini ini udah ini udah mau sejam tapi lu tertekan gak ini gua jujur-jurin eh tungguin gamis belum biarin lu tau soalnya ini kayak gendit dari tadi aduh sisanya setengah jauh ini kan udah mulai berantem ya udah mau mulai ganti narasumber aja kayaknya mereka sebulan aja udah langsung ada perpecahan nih gak ini tapi ini ini pertanyaan dari Habib dan gue nih jujur nih selama kita 20 episode kita kan selalu kalo Habib ngesisya jadi dijawab ya tadi gamis lu mau jawab dulu gak sih gamis inget-inget ya gua pake pertanyaan dulu ya bagus dikasih bonus ya produk usage ya iya seger banget tuh mulut mau permainnya gak? gak usah juga saya mau jelasin dulu kenapa dia pake gitu? biar segar ini waktu itu Oki lagi umroh berangkat dengan sang istri umroh kemaren ketika kalo gak salah setelah idul adha apa ya mungkin ya oh oke lupa saya setelah setelah musim haji iya setelah idul adha apa sebelumnya? wanda tau ya iya gitu tau ya kan permainannya gitu setelah musim haji iya tau lah tau kan populer iya populer membaca adalah jendela dunia iya banyak-banyak lah membaca betul saya tau Natar tanggal 25 bahkan saya tau kalo ortodok itu beda saya tau iya tau gak apa-apa iya betul nah dia membawakan kami oleh-oleh gitu oleh-olehnya ini ini kan bukan baju iya bukan iya bukan baju timur tengah aja baju timur tengah bener iya kenapa dibikin begini ya karena kan disana panas bawa kain jadi kan aden iya bener iya kan saya nanya iya kan saya nanya itulah makanya kenapa saya bisa memakai baju ini disini gitu sebenernya ada aja yang merah tadi kan buat di kepala iya ada talinya iya ada talinya iya ada talinya ada iya itu biasanya yang itu khas pakaian Saudi nah iya bener tapi saya tadi gak mau terlalu makanya biar ah janganlah nanti dia terlalu Saudi sekali betul emang kalo terlalu Saudi kenapa? 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 anda benci Saudi bukan benci hei hei sabar tahan 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 langsung pake gue pengen di join nemu juga nih selahnya nih jatoh lo gitu gak mungkin saya bukan saya gak mau terlihat karena Saudi karena saya gak kaya kalau Saudi kan tajir tajir itu punya tambang minyak bener makanya itu pakaian itu sunnah kalo di islam oke artinya kalo dipake mendapatkan pahala karena meniru Nabi Muhammad tapi disebutnya sunnah adah sunnah yang itu karena adatnya begitu nah kalo di Indonesia sesuai dengan adat apa sih selain menutup aurat yang bikin orang terhormat tuh misalnya kalo apa ya di Jawa pake bantuan berarti syaratnya adalah dua tadi ya syaratnya kalo yang saya denger ya yang menutup aurat dan yang terhormat membuat kita menjadi terhormat di budaya tersebut iya tapi lu capek gak kadang-kadang misalnya di Instagram gitu ya ini sebenernya nasibnya sama lu boleh bertahunnya juga ini gua lagi curhat juga capek gak? adung 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 pindah dong maka dari itu fitur-fitur di Instagram saya manfaatkan sebaik-baiknya yang pertama contohnya yang bisa komen hanya yang follow oh anda tutup? iya gak-gak ditutup yang komen gak hanya bisa follow alesannya ha? alesannya iya biar gak banyak orang-orang komen yang kedua yang kedua yang kedua saya udah mau mulai main peran anda juga yang kedua instagram saya kasih restricted age apa itu? batasan umur batasan umur jadi yang bisa membuka instagram saya hanya umur 21 tahun ke atas karena menurut anda yang 21 tahun suka ngapain? yang 21 tahun kebanyakan bocil-bocil ah makasih tapi gue sumpah gue happy banget karena lo tadi beneran gue gak tau ya bentar itu tadi game-nya kayak ketok-ketok gak saya tidak tau keadaan yang kamu karena tadi siang saya ketemu kamu betul dan kamu hanya mengedipkan mata aktor bro ini dua kali ya aktor bro kamu meninggalkan saya kalau saya tadi kira diriko buzer kenapa em? hampir saya mau marahin kenapa dimarahin ya? baru mu'alaf sudah berani-beraninya berarti belum utuh islamnya kalau utuh dia sangat menghormati saya pikir itu Ustadz mengira itu DC karena ketokannya kenceng kan otaknya gede dak 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 hampir terus saya buka Hai sehariannya ada lanjutannya tapi saya cut dulu biar kelosingannya jadi bener terima kasih dua narasumber yang sudah datang di episode ini ini bukan acara anda bukan CM closing ya oke 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 tapi saya sangat terbantu terima kasih banyak saya juga seneng main main disini terima kasih dan buat teman-teman yang nonton yang pengen boris main lagi kesini komen aja di kolom komentar spam pokoknya spam terus karena emang perjanjiannya dua kali lebih enak saya kasih hashtagnya hashtagnya yuk boris yuk pulang pulang udah gue bilang pulang pulang eh tipis masih lucu masih lucu masih lucu terima kasih terima kasih